Kisah driver ojol disabilitas nikahi pujaan hati, diarak naik mobil Deddy Mulyadi. Kisah haru melingkupi pernikahan seorang driver ojol disabilitas dengan sang pujaan hati di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Pernikahan keduanya dipasilitasi oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang sebelumnya telah berjanji akan mempersatukan dua insan itu dalam ikatan suci. Akhirnya Fitra, driver ojek online disabilitas menikah, resmi menjadi pengantin, ujar Deddy di Purwakarta, Sabtu, 21 persatu. Driver ojol bernama Fitra itu resmi menikahi Lutvia pada Jumat sore di kediaman pengantin perempuan. Suasana haru menyelimuti momen sakral tersebut. Puluhan rekan ojek online Fitra juga hadir mengantarkan sahabatnya. Sejumlah tamu undangan dan warga sekitar menitikan air mata bahagia saat keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Setelah ijab kabul, pasangan pengantin Fitra dan Lutvia di arah keliling kampung menggunakan mobil milik Deddy. Warga pun antusias menyaksikan arah-arakan dengan memadati kawasan sepanjang jalan yang dilalui kedua mempelai. Fitra yang berada di mobil melambaikan tangan kepada warga melalui sunroof atau atap mobil yang atapnya bisa terbuka. Ia juga tampak menitikan air mata karena momen pernikahannya berlangsung meriah. Sementara itu, selain menepati janjinya menikahkan kedua sejoli, Deddy juga menyiapkan sate marangi dan makanan lain untuk hidangan pada tamu undangan. Ada juga hiburan yang disiapkan untuk memeriahkan hari bahagia itu. Sebelumnya Deddy tak sengaja bertemu dengan Fitra yang merupakan seorang driver ojol disabilitas di pada larang. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat Fitra bekerja keras dan enggan dikasihani, seperti dikutip dari antara. Saat itu, Fitra menyampaikan kepada Deddy bahwa dirinya sudah memiliki pujaan hati dan ingin menikah pada Februari tahun 2023. Namun setelah diantar Deddy menemui calon keluarga istrinya, akhirnya disepakati keduanya menikah pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Setelah lamaran diterima, Deddy mengajak Fitra dan Lutfiah untuk ke Jakarta. Di sana, sejoli itu menyiapkan foto pernikahan dengan berpose di Monas dan Masjid Istiqlal. Selain itu, keduanya juga diajak ke salon untuk bersolek menjelang hari pernikahan. Kabar kedua, antar pasangan pengantin baru malam pertama, Kang Deddy, saya masuk antrianga. Kang Deddy Mulyadi mengunggah momen kebahagiaannya ketika mengantar pasangan yang baru menikah. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sampai mengantar pasangan tersebut ke kamar yang disediakan olehnya. Sebelumnya Kang Deddy sendiri membantu mengantar pasangan tersebut ke kuah untuk mengurus persyaratan nikah. Dalam unggahan Instagramnya Kang Deddy menyampaikan bahwa pasangan tersebut berhak bahagia. Fitra juga berhak hidup setara, bahagia di malam pertama selamat bermalam minggu. Tulisnya dikutip dari Instagram at Deddy Mulyadi 71 pada Senin tanggal 22 Januari tahun 23. Kang Deddy juga mendoakan untuk yang belum menikah agar bisa segera mendapatkan jodohnya. Tidak hanya itu bahkan dirinya juga sempat menanyakan apakah dirinya masuk antrian atau tidak. Semoga yang jomblo bisa segera menyusul, aku masuk antrian gahiah tambahnya. Sontak unggahan Kang Deddy tersebut banyak dikomentari oleh warganet yang berharap Kang Deddy bisa menemukan jodohnya. Semoga Bapak dapat jodoh yang baik, tulis at Mi 10. Tahan Pak Achan Ketok Palu, ahiyu kalau sudah Ketok Palu banyak yang antri, ujar at Da24. Kabar ketiga, jelang dapat status duda unggahan Deddy Mulyadi tuai sorotan, sudah ikhlas diceraikan En Ratna Mustika. Deddy Mulyadi, anggota DPR RI yang digugat cerai sang istri, En Ratna Mustika masih menyita perhatian publik. Seperti belum lama ini, Deddy Mulyadi mengunggah dua buah foto yang menuai banyak sorotan. Dalam foto tersebut terlihat Deddy Mulyadi atau yang kerap disapah Kang Deddy tengah membenarkan tali sepatu. Bersamaan dengan foto tersebut terdapat ungkapan menyentuh dari mantan Bupati Purwakarta tersebut. Ia menuliskan kata-kata penyemangat hari seperti yang biasa Kang Deddy lakukan, namun terdapat sesuatu yang menarik perhatian publik dengan isi tulisan tersebut. Ikatkan tali sepatu, sambut hari baru, hidupkan semangat selalu, sambut yang baru. Selamat berlibur di awal tahun kelinci, ujar Deddy Mulyadi sebagaimana yang dilansir dari unggahan Instagram at Deddy Mulyadi 71, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Kata-katakan Deddy yang hanya berisikan titik-titik itu cukup menjadi sorotan. Apalagi dirinya di tahun 2023 kemungkinan besar memiliki status baru sebagai duda. Sementara unggahan foto kedua yang masih memperlihatkan gambar yang sama pun tak luput dari perhatian. Kang Deddy menyebut dalam unggahannya itu analogi sebuah sepatu, yang memiliki banyak makna. Jika tali sepatu terlepas, langkah kaki tidak nyaman dan rentan terpeleset. Jika semangat terlepas, hati tak nyaman dan rentan kecewa, ujar Deddy Mulyadi. Tulisan Kang Deddy tersebut menuai ragam komentar, namun belum dapat dipastikan apa maksud dibalik unggahannya tersebut. Melihat perjuangan Enrat Namustika yang mengaku akan tetap memilih jalan perpisahan, membuat Deddy Mulyadi terlihat sudah bisa menerima keputusan istrinya tersebut. Meskipun beberapa kali dirinya dikecewakan seperti yang ia utarakan beberapa waktu yang lalu, namun Kang Deddy terlihat masih aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif dengan penuh semangat. Kabar keempat, Fitra naik pelaminan, Kang Deddy segera menyusul. Netizen, nikah sama aku aja pak. Fitra penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai ojol online resmi menikah dengan Amel gadis pujaannya. Fitra yang menikah dengan Amel, karena dibantu oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi, pihak keluarganya pun mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada Kang Deddy. Terima kasih bapak, sudah membantu Fitra ini sudah takdir Allah, saya tidak bisa berkata-kata, pungkap kakak kandung Fitra, seperti dikutif di kanal Youtube Kang Deddy Mulyadi oleh Suara Den Pasar, Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Menariknya Fitra yang sudah resmi melepas masalah jangnya dan akan mengarungi malam pertama, Kang Deddy pun ikut merasakan bahagia. Kendati sedang menjalani proses perceraian dengan istrinya Ambu N. Ratna Mustika di pengadilan agama kelas 1 A Purwakarta. Kebahagiaan Kang Deddy melihat Fitra menikah diunggah melalui akun Instagram miliknya at Deddy Mulyadi 71. Dalam unggahannya Kang Deddy menyebut Fitra juga berhak hidup setara, bahagia di malam pertama. Selamat bermalam minggu, semoga jomblo segera menyusul. Aku masuk antrian gaiyah, tulis Kang Deddy. Unggahan Kang Deddy soal Fitra yang menikah dengan Amel dan melakukan hubungan suami istri di malam pertama di komentari fans dan netizen. at Muhnur Fadil 10, semoga bapak juga dapat jodoh yang baik. Selain itu ada juga yang berkomentar at Amelput R99. Ayo pak nikah sama saya, pintaya kepada Kang Deddy. Masuk Pak Haji Udin untuk jabar 1, tulisnya. Kabar kelima, bawa pasangan pengantin baru ke hotel, Deddy Mulyadi. Wah langsung malam pertama. Kang Deddy Mulyadi bantu pasangan muda menikah. Kang Deddy membantu dari mulai mengurus persyaratan hingga menghantar di acara akad pernikahan. Selain itu, Kang Deddy juga memberikan fasilitas Hotel Dintang 5 untuk mereka menikmati malam pertamanya. Dalam perjalanan mengantar pasangan tersebut Kang Deddy berbincang sembari bercanda dengan mereka. Momen bahagia tersebut diunggah melalui Youtube Kang Deddy pada minggu, tanggal 22 Januari tahun 23.